Intro Sebuah arca berbahan perunggu ditemukan warga dusun Brayung, desa Sumer Urib, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Benda antik ini ditemukan di dekat hutan desa setempat saat menggali tanah untuk ditanami jagung oleh penemu kemudian dibawa pulang untuk disimpan. Belakangan, benda kuno mirip burung berkepala dan berbadan manusia ini diketahui bernama kinari, yaitu sebuah arca yang dipercaya memiliki keajaiban. Intro Seperti, cepat waktu itu, ini nyangkul mas, nyangkul ketemu segini. Saya kira itu kan bunyikan mas, kaget. Langsung dibawa pulang atau bagaimana? Belum, masih tinggal di hutan, kemudian semua orang akan tahu. Kira itu, sekitar 200 meter. Tidak ada takutan sama sekali. Jadi bapak tidak takut? Bapak tidak takut. Saya kaget. Terus setelah sampai di rumah, benda ini diapakan? Saya simpan nih. Sempat dibersihkan? Saya bersihkan sama air. Tiba pohon, sono mas. Tiba pohon, sono mas. Terus ini pernah ada niatan untuk dijual pak dulu? Tidak ada lagi. Saya takut harus dijual. Menurut Amin Fadi, kesejarah museum dan keperbaraan dinas Parpropo Tunjuk, arca berbahan logam mirip burung berkepala manusia ini sebenarnya berpasangan, yaitu yang perempuan bernama Kinari dan laki-laki bernama Kinara. Kinara adalah makhluk surga bi berwujud setengah manusia, setengah burung dalam mitologi agama Hindu dan Buddha. Mereka pandai memainkan alat-alat musik. Kinara berjenis kelamin wanita disebut Kinari. Kinari berwujud wanita cantik dari kepala sampai pinggang. Tetapi, bagian tubuh ke bawah berwujud angsa. Mereka pandai bersyair, memainkan alat musik dan menari. Ini kalau motifnya, motifnya ini adalah motif Kinara Kinari. Jadi ini sebenarnya ada dua harusnya, sepasang, sepasang, laki-laki dan perempuan Kinara Kinari. Dan kalau dari istilah ini adalah pencahayaan, pencahayaan dari surga. Jadi sesuai dengan daerah tempat sini ditemukan, yaitu di hutan masuk wilayah Dusun Merayung desa Sumber Urip. Yang notabene di Sumber Urip ini banyak sekali temuan-temuan jaga budaya yang dari zaman dahulu sudah sering ditemukan hingga saat ini. Karena memang area di sini ini adalah merupakan daerah sebaran perkampungan kuno. Perkampungan kuno yang pernah ditinggali oleh berbagai kelompok yang sepertinya masanya cukup panjang dari berbagai masa. Bisa jadi karena temuan dari karakter masa klasik pada masa Mataramudang itu sudah ada di area di sini juga hingga sampai ke masa era Kediri, hingga Majapahit. Oh iya, tidak jauh dari sini ini juga kami temukan dulu Prastastitirip. Prastastitirip yang juga satu kesatuan wilayah dan itu pada era Majapahit pada abad ke-14 hingga 15. Ini menandakan bahwa area di sini itu ditempati oleh jangka masa yang cukup panjang. Dan kalau melihat barang ketemuan ini, ini saya yakin ini bagian dari masa-masa itu, perjalanan dari masa-masa itu. Dan biasanya pemilik benda yang seperti ini, ini biasanya juga bukan kalangan masyarakat biasa, bukan pemilik seperti ini, itu kalangan orang-orang yang tertentu. Bisa jadi adalah kategorinya sudah masuk bangsawan. Jadi, saya yakin bahwa dengan melihat tempat, lokasi tirip yang nanti ke selatan menyambung hingga ke daerah Salam Rojo dan sebagainya. Nanti ke utara, ke daerah Plading, ke utara lagi Ngadipiro dan sebagainya. Ini merupakan satu kesatuan kepanjang tangan dari wilayah-wilayah pemukiman pada era klasik, mulai dari Medang hingga pada era Majapahit. Sesuai dengan yang tercatat dari prasa Setianjuk Ladang, disitu bahwa untuk pembebasan pajak itu diantaranya adalah kelompok dari para pengrajin benda-benda dari logam seperti ini. Menunjukkan bahwa di wilayah Nganjuk itu memang sudah ada pengrajin, pengrajin-pengrajin logam seperti ini. Saya yakin bahwa penulisan dalam prasa Setianjuk tidak sembarangan. Jadi, bahwa benar pembebasan pajak terhadap pengrajin itu karena memang ada pengrajinnya. Dan saya yakin bahwa di wilayah Nganjuk ini termasuk pengrajin logam-logam seperti ini yang cukup handal karena ditemukannya patung-patung maupun perlengkapan upacara di sekitar Candilor yang sangat dikagumi oleh arkeolog-arkeolog dunia. Ini menunjukkan bahwa karakter patung-patung kecil atau peralatan upacara yang sedemikian bagus ini Ini menunjukkan bahwa Nganjuk itu sebenarnya dulu banyak seniman-seniman pematung dari logam ini sudah berkembang dengan pesat. Ini melihat dari ini adalah dengan cara cor. Dengan cara cor dan ini dulu dengan cara satu kali cetak kemudian mereka menghancurkan cetakannya dengan tanah. Ini memang ini yang unik adalah ini, yang jadi sebenarnya pembeda dengan teori yang sekarang, pembuatan benda-benda seperti ini yang sekarang. Teorinya adalah bedanya di situ. Kalau yang sekarang itu mereka mainnya sudah dengan las. Di sini tidak ada. Mereka tidak ada las. Jadi mereka pure menggunakan pengecoran. Berarti sudah mengenal teknologi, Pak? Bu, jelas. Ini saya katakan bahwa teknologi pengecoran logam pada Nganjuk itu sangat tinggi. Hanya saja ini yang kita eman. Sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Tidak ada kelanjutan dari penerus-penerus ini. Yang ada justru sekarang di Bejijong Trawulan. Nah ini yang sangat berbeda di situ. Padahal kalau melihat karakter-karakter tinggalan yang ada di Nganjuk ini, itu pure bahwa karya-karya patung-patung dari logam ini adalah pembuatan lokal Nganjuk. Ya jelas, panteon-panteon Buddha yang di Candilor itu jelas adalah karya-karya masyarakat lokal Nganjuk yang digunakan sebagai media untuk upacara mereka. Karena ada dua keagamaan yang berkembang pada saat itu. Ada agama Buddha maupun agama Hindu yang sama-sama berkembang. Ya berdampingan dan peralatan upacaranya juga difasilitasi oleh para pembuat logam, ya pengejaran logam yang ada di Nganjuk itu. Hanya saat ini ya kita masih menelusuh. Sebenarnya di mana toh? Dulu pengrajin-pengrajin itu tinggal. Ini yang sedang kami ingin telusuri adalah di Nganjuk. Artinya ada kelanjutan Pak ya budaya pada era Mataramedang sampai ke periode-periode selanjutnya? Saya yakin ada. Saya yakin ada. Hanya kemudian terputus, para pengrajin ini terputus, tidak ada kelanjutannya ini sampai pada era siapa. Nah ini yang barangkali menjadi bahan kajian yang cukup menarik. Karena apakah itu terkendala karena sumber bahannya atau barangkali terputus keturunan tadi karena ada sesuatu hal, ya perharap dan sebagainya sehingga teknologi ini tidak bisa terlanjutkan. Nanti tinggal lanjut dari dinas pariwisata seperti apa? Ya, kami tadi sudah diskusi dengan pemilik, ya penemunya. Ini jika memang bunda ini diperkenankan, disimpan di museum, nanti akan kami laksanakan proses imbal jasa. Ya, kami akan buatkan berita acara, ya berita acara untuk penyerahan ini. Hanya saja mungkin tahun ini tidak bisa dimasukkan karena penganggaran memang tahun kemarin habis untuk kegiatan covid, ya. Nah, nanti akan kami masukkan ke anggaran 2021. Satu lagi, Pak. Itu ukurannya berapa, Pak? Ya, ini tadi untuk lebar kalau misalnya penuh, ya dari sayap ini ke sayap ini, ini 13 cm. Ya, 13 cm. Kemudian tinggi dari kaki hingga ke sini, ini 14 cm. Ya, kemudian dari depan sini hingga ke sini, ya, ini tadi 11,5 cm. Ya, ini ke sini 11,5 cm. Nah, seandainya ini yang bagian sambungan ini kanan kiri, ini ada, ya, ini ada. Ini sebenarnya lebih, lebih, lebih lebar lagi. Ya, lebih lebar lagi. Hanya memang ini terputus, yang terputus dan yang satunya juga tidak ditemukan. Ini, ini, ini yang, yang, apa, eh, sisanya cukup emang adalah ini. Ya, kondisi yang tidak lengkap ini. Beratnya berapa? Ini kalau berat, eh, kami taksir lebih dari satu on, ya, lebihnya pun tidak akan banyak. Tapi, yang jelas, tidak ada dua on. Oke, satu, dua, tiga on. Oke, satu, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga. Terima kasih.